Hai nah teman-teman masih hujan ya dan ini anakan-anakan lidah buayanya update tanaman bawang merah yang umurnya lima minggu dah kelihatannya temen-temen bawang merahnya Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan keluarga asoi di Bandung Hai nah teman-teman dari pagi cuaca di kota Bandung itu mendung terus tadi habis azan zuhur langsung dikuir hujan nah sekarang jam 3 sore dan hujannya belum berhenti-berhenti ya teman-teman padahal tadi pulang dari pasar jam 10 saya langsung naik ke kebun atap rumah ini terus saya udah siapin tanaman yang mau saya tanam saya jumlah teman-teman nah ini jadi di video kali ini saya mau menanam lidah buaya terus mau update tanaman bawang merah saya yang setiap hari diguyur hujan nah teman-teman sebelum saya menanam lidah buayanya dan update tanaman bawang merah saya yang selalu diguyur hujan setiap hari untuk teman-teman yang belum subscribe di subscribe dulu ya nah teman-teman masih hujan ya tapi saya mau menanam tanaman lidah buaya ini walaupun cuacanya sedang hujan nanti lidah buayanya saya mau bawa ke tempat yang nggak kena hujan ya teman-teman saya mau bawa dulu ya teman-teman ini masih ada tiga lagi satu lagi kita bawa nah sekarang tinggal media tanamnya ini tadi saya udah siapin dari jam 10 pagi waktu saya pulang dari pasar tapi karena kita bawa dulu ke sini nah teman-teman siapa sih yang nggak tahu tanaman lidah buaya ini selain bisa dijadikan makanan terus bahan untuk perawatan kulit kecantikan tanaman lidah buaya ini juga bisa mengobati berbagai macam penyakit contohnya penyakit mah ya teman-teman nah teman-teman asal muasal bibit tanaman lidah buaya ini saya dapatkan dari raja mandala dari tetangganya bapak dulu waktu ke rumah bapak saya minta anakannya terus saya tanam di kebun atap rumah ini dan alhamdulillah tumbuh ya teman-teman dan yang luar biasanya tanaman lidah buaya ini sudah mengeluarkan anakan lidah buaya seperti ini ya teman-teman ini makanya mau saya pindahkan supaya nanti anakannya lebih besar ini tadinya mau saya pindahkan tiga tanaman lidah buayanya yang sudah beranak yang maksudnya sudah mengeluarkan anakannya ke dalam polybag ini tapi karena hujan jadi saya mau pindahkan dulu satu yang anakannya banyak nah dari kelima tanaman lidah buaya ini nah lidah buaya ini yang membawa anakan yang paling banyak ya teman-teman jadi kita tanam dulu yang anakan lidah buayanya banyak ini kalau teman-teman pengen lihat anakannya ini walaupun baru ditanam sekitar dua bulan setengah di kebun atap rumah ini tapi anakannya sudah banyak ya teman-teman ini disini ada di sekitar empat terus di belakangnya ada satu lagi teman-teman saya lihat ini nah ini masih kecil ya teman-teman ada lima ini padahal tanaman lidah buayanya masih kecil ya teman-teman tapi sudah menghasilkan anak nah teman-teman tanaman lidah buaya ini sebenarnya tidak menyukai tempat yang lembab apalagi sekarang diguyur hujan terus jadi si tanaman lidah buaya ini daunnya seperti ini ya teman-teman seperti terkena jamur terus warna daun lidah buayanya juga agak sedikit kuning walaupun sisanya yang lainnya itu hijau ya seperti ini ya teman-teman nah buat teman-teman tanaman lidah buaya ini tanaman yang banyak manfaatnya selain bisa dibikin cemilan enak tanaman lidah buaya ini bisa dibuat untuk maskeran buat muka terus buat rambut terus bisa diminum buat perawatan kulit juga ya teman-teman buat ngelangsingin badan terus apalagi ya teman-teman pokoknya banyak sekali manfaat dari tanaman lidah buaya ini nah buat teman-teman apalagi bunda-bunda di rumah saya sarankan untuk menanam lidah buaya ini nah teman-teman lihat akarnya dan ini anakan-anakan lidah buayanya tapi anakannya saya gak mau pindahin ya teman-teman soalnya ini masih kekecilan untuk dipindahin kita tanam aja langsung ya teman-teman simpen dulu disini saya mau galik dulu nah menurut referensi yang saya baca bisa mengencangkan kulit ya teman-teman terus melangsingkan badan katanya tapi kan harus dicoba ya teman-teman nah saya geser dulu kameranya ini yang digeser biar fokus ke tengah geser lagi nah teman-teman anakannya ini masih tetap di depan sengaja saya tanam di polybag supaya nanti anakannya bisa gampang buat dipindahin ya teman-teman ini saya gak nyangka umur 2 bulan setengah yang dulunya ini anakan yang saya pindahin ke dalam sebuah polybag kecil sekarang sudah mengeluarkan anak ya teman-teman padahal tanaman lidah buaya ini jarang saya rawat ya teman-teman nah tadinya saya pengen menanam banyak tapi karena hujan jadi nanti di lain waktu saya menanam lagi ya teman-teman saya pindahin lagi ke media tanam yang lebih besar ah anakan yang tadinya dimana ini teman-teman ah anakan yang ini copot nah teman-teman ini anakannya copot tapi masih kecil saya mau coba tanam barangkali aja bisa tumbuh ya teman-teman nah teman-teman jangan kaget kalau misalkan teman-teman beli tanaman lidah buaya terus waktu memindahkannya beberapa hari kemudian si tanaman lidah buayanya berubah menjadi keunguan karena apa teman-teman karena tanaman lidah buaya kalau dipindahin ke media tanam yang baru biasanya memerlukan waktu adaptasi makanya tanaman lidah buaya ini kalau dipindah tanamkan suka berubah warna menjadi keunguan nah nanti juga dalam waktu beberapa hari pulih lagi warnanya menjadi hijau lagi waktu itu saya pernah ya teman-teman saya juga kaget kenapa tanaman lidah buayanya berubah menjadi ungu saya kira tanaman lidah buayanya bakalan mati ternyata Alhamdulillah bisa hidup nah buat teman-teman yang mau lihat asal-muasalnya ini lidah buayanya dari mana nanti saya simpan link videonya di deskripsi video ini teman-teman juga bisa lihat waktu indukan lidah buayanya gede sekali ini yang kotornya kita bersihin aja ya teman-teman ini karena ini kuning saya mau copot aja ya teman-teman nah tapi ini gak bakalan saya buang nanti saya mau bersihin terus saya mau bikin buat maskeran kemuka ya teman-teman ini sayang sekali kalau dibuang karena di bagian daunnya sudah ada daging lidah buayanya nanti saya mau bikin buat masker ya teman-teman nah teman-teman hati-hati juga kalau mau pakai tanaman lidah buaya ini karena tanaman lidah buaya ini ada racunnya jadi kalau mau dikonsumsi atau mau dimakan tanaman lidah buaya ini harus dibuang dulu racunnya atau getahnya saya potek ya teman-teman nah biasanya berdirikan dulu seperti ini ya teman-teman atau rendam dulu daging lidah buayanya nanti itu biasanya keluar cairan atau getah yang kuning ya teman-teman nah itu racun ya teman-teman berdirikan seperti ini atau direndam dulu ya teman-teman jangan langsung dimakan nah teman-teman saya sudah beres menanam lidah buayanya walaupun lidah buayanya saya baru tanam satu dan itu masih ada empat lidah buaya lagi nanti insya Allah saya tanam lagi nah teman-teman lidah buaya ini saya tunggu-tunggu buat dagingnya membesar karena saya mau bikin olahan dari lidah buaya ya teman-teman nah semoga di bulan puasa nanti si daun lidah buayanya sudah besar-besar nah teman-teman saya sudah menanam lidah buaya dan sekarang saya mau update tanaman bawang merah saya yang umurnya 5 minggu kita hujan-hujanan sambil update tanaman bawang merahnya ya teman-teman nah teman-teman tadinya saya mau update itu pas bawang merahnya di umur 6 minggu tapi sekarang baru 5 minggu kenapa saya update karena setiap hari diguyur hujan apalagi 2 hari ke belakang ini gak ada matahari mataharinya ketutup sama awan nah sekarang mumpung si bawang merahnya sudah keluar umbinya sudah keluar jadi saya mau lihatin ke teman-teman walaupun cuacanya ekstrim tapi bawang merahnya bisa tumbuh ya teman-teman ini bawang merahnya udah kelihatan udah timbul kecil-kecil nah yang ini waktu di update-an yang umur sebulan masih kelihatan kecil-kecil ya teman-teman nah sekarang update lagi seminggu kemudian penampakannya seperti ini udah kelihatan ya teman-teman ini bawang merahnya nanti kalau misalkan jadi ini semuanya ada 1,2,3,4,5,6,7 ada 7 nah ini yang ini lebih cantik ya teman-teman warna merahnya kelihatan kita lihat yang ditanam di talang ini yang ditanam di talang itu agak sedikit ancur ya teman-teman daunnya jangan hiraukan daunnya yang kuning-kuning seperti ini ya teman-teman karena kita menanam bawang merah untuk diambil umbi bawangnya biarin aja daun-daun yang kuning seperti ini ini walaupun tanaman bawang merahnya termasuk keril ya teman-teman nah karena saya kelupaan ini musim hujan jadi bagian bawahnya saya gak kasih penghalang lagi jadi di bagian talang ini langsung nempel ke bagian tembok ya teman-teman harusnya ini dikasih penghalang jadi ada udara ada ruang lagi buat si tanaman bawang merahnya itu mengeluarkan air ya sirkulasi pengeluaran airnya jadi lancar ini karena gak dikasih lagi pengganjal jadi seperti ini ya teman-teman mau dibuka berat harus 2 orang harus sama suami tapi susah kalau nyuruh suami ya teman-teman lanjut lagi nih ini update tanaman bawang merah yang umurnya 5 minggu udah keliatan ya teman-teman bawang merahnya ini semoga bisa panen semoga umbinya gak busuk ya teman-teman ini kalau gak ada matahari gawat juga ya teman-teman walaupun diguyur hujan tapi kalau masih ada matahari insyaallah si bawang merahnya selamat tapi kalau mataharinya tipis wah harap-harap cuma saya juga ya teman-teman ini keliatan ya teman-teman kita lihat yang di ujung ya teman-teman nah bawang merahnya sudah lebih keliatan ya nah bawang-bawang merahnya sudah keluar sudah menonjol kalau udah keluar gini gak usah dikubur lagi sama tanah ya teman-teman biarin aja seperti ini biarin timbul semoga bawang merahnya bisa gede-gede ya teman-teman walaupun dari tanamannya kerdil-kerdil nah ini udah pada keliatan ya teman-teman kita lanjut lagi geser dulu saya menanamnya seperempat kilo ya teman-teman nanti kita lihat kalau misalkan dipanen jadi berapa kilo nah jelas ya teman-teman kita lanjut lagi geser lagi ke sebelah sini nah rata-rata sudah mengeluarkan umbi bawang ya teman-teman di umurnya yang ke 5 minggu kita lihat di talang yang satu lagi ya teman-teman nah yang di talang ini juga sama ya teman-teman udah keliatan bawang merahnya masih kecil-kecil ini padahal belum saya pupuk lagi ya teman-teman karena diguyur hujan terus bingung juga mau ngasih pupuknya pagi-pagi gak bisa sore karena hujan nah 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 teman-teman semoga bisa panen semoga gak busuk umbinya kita lihat lagi nah banyak ya teman-teman kita lihat yang ditanam di polybag ya teman-teman nah untuk yang ditanam di polybag ini malahan belum mengeluarkan umbi bawang merah ya teman-teman ini kebanyakan nitrogen jadi lebih subur daunnya seperti ini ya teman-teman ini ada tiga dan hampir semuanya gak membawa bawang merah ya teman-teman bisa keliatan nah mungkin ada dari sebagian teman-teman juga yang pernah mengalaminya ya teman-teman ini yang ditumpang sarikan di polybag buncis ya teman-teman waktu itu nanam dua biji nah ini yang ditumpang sarikan ini udah keliatan ya teman-teman bawang merahnya walaupun bawang merahnya cuman sedikit apalagi yang ini nih tapi masih kecil-kecil ya teman-teman nah alhamdulillah ya teman-teman sudah mengeluarkan bawang merah nah teman-teman tadi saya sudah menanam lidah buaya terus sudah update juga tanaman bawang merah saya yang setiap hari diguyur hujan alhamdulillah belum busuk ya teman-teman dan jangan sampai busuk juga karena saya pengen panen bawang merah lagi di kebun atap rumah ini nah teman-teman untuk video besok saya mau panen lagi terus saya mau bungkusin anggur saya yang waktu dua hari kebelakang saya update tanamannya sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa di subscribe sampai jumpa besok dan teman-teman hujannya belum berhenti ya teman-teman selamat menikmati